Intro Halo selamat pagi Kita jumpa kembali dalam Renungan Logos HKP Limu Pada hari Rabu ini Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Kita awali dengan doa Marilah kita berdoa Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Kiranya menyertai Hati saudara-saudara Amin Surah-saudara yang terkasih Firman Tuhan bagi kita Pada Pagi ini Tertulis dalam Kitab Yesaya Fasal yang ke-57 Ayatnya yang ke-11 Demikian Firman Tuhan Kepada siapa gerangan engkau Gentar dan takut Sehingga engkau berdusta Dan tidak mengingat aku Atau memberi perhatian Kepadaku Bukankah Bukankah Karena aku membisu Dan menutup mata Maka engkau Tidak takut Kepadaku Demikian Firman Tuhan Sudara-sudara yang terkasih Ada Banyak Hal Hal Di dunia ini yang sering kita takuti Baik Masalah keuangan Masalah masa depan Masalah hal-hal lainnya Yang membuat Kadang-kadang kita takut Dan khawatir Terkadang kita lupa Akan sejarah Dalam hidup kita Yang selalu sering Menolong Yang selalu sering Membantu kita Yang selalu bersama-sama Dengan kita Hanya Karena Dia yang selalu hadir Untuk kita Sering kita lupakan Bahkan Acapkali kita tidak merasakan Kebersamaan Tuhan Dalam hidup kita Padahal Tuhan selalu setia Bersama-sama dengan kita Dan Memberi kita Dorongan Dan jaminan hidup Kita sering tergoda Akan Kuasa-kuasa dunia Yang menakutkan kita Banyak prediksi-prediksi Para ahli Yang terkadang Membuat kita takut Menggambarkan Lajunya Perekonomian Yang membuat kita takut Perkembangan-perkembangan Zaman Yang membuat kita takut Bahkan Penemuan-penemuan terbaru Yang terkadang Membuat kita gelisah Tetapi kita sering melupakan Tuhan Padahal Tuhan lah Yang senantiasa menolong kita Menjaga kita Setiap saat Anytime Penyertaannya Perlindungannya kepada kita Perlindungannya kepada kamu Kepada keluargamu Kepada saudara-saudara kita Saudara-saudara Jangan pernah lupakan Tuhan Karena Allah dalam kehidupan kita Bukanlah kebutuhan cadangan Tapi kebutuhan pokok Yang harus Kita miliki Karena itu Jangan takut dan gentar Kepada dunia ini Tetapi takutlah kepada Tuhan Dengan melakukan Perintah-perintah Tuhan Dan menjauhi Larangan-larangan Tuhan Sehingga Hidupmu Akan penuh dengan Kebahagiaan Dan engkau akan menjadi Pemenang Karena tetap setia Di dalam Tuhan Tetap yakin Akan pertolongan Tuhan Dan Tetap berada Di dalam Tuhan Di dalam setiap Kekerjaan Dalam setiap Aktivitas sehari-hari Tuhan memberkati saudara Memberkati kita semua Amin Kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Atas firmanmu Hari ini bagi kami Mengingatkan kami Betapa Dari awal Engkau sudah menolong kami Bahkan bersama-sama Dengan kami Walaupun terkadang kami Sering melupakan Tuhan Tapi kasih karuniamu Tetap setia Menemani kami Firmanmu Hari ini Mengingatkan kami Agar kami Lebih takut Kepada Tuhan Daripada Kepada dunia ini Sehingga Hidup kami Lebih terjamin Dan Menuju kebahagiaan Berkati kami Tuhan Berkati keluarga kami Berkati yang kami kerjakan Pada hari ini Mulai Dari awal Aktivitas kami Hingga pada akhir Kegiatan kami hari ini Sehingga Kegiatan kami Penuh dengan berkat dari Tuhan Berkati Tuhan Anak-anak kami Berkati juga Orang-orang yang kami kasihi Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa kepadamu Amin Kegiatan kami